Aduh, aduh, Hotman lagi tidur siang karena malam ini ada syuting Metro TV jam 10 malam tapi gak kuat lihat video pemukulan seorang yang diduga seorang Oknum DPRD di Pompensi Palembang Halo Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, inilah saatnya Bapak bertindak tolong perintahkan kepada Kapolda Palembang agar Oknum DPRD itu segera dijemput malam ini agar Oknum DPRD itu segera dijemput malam ini dan ditahan Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri negara ini negara hukum Bapak tolong dong Pak, saya yakin, saya percaya dengan Pak Kapolri saya pengagum Kapolri ayo Bapak Kapolri perintahkan Kapolda Palembang jemput Oknum DPRD itu sekarang dan segera tahan jemput dan segera tahan apapun alasannya tidak pantas memukul begitu seorang wanita apapun alasannya Bapak Kapolri saya adalah pengagum Kapolri saya yakin Bapak Kapolri tegak seperti sebelumnya tunjukkan malam ini bahwa Polri masih berwibawa malam ini juga jemput DPRD itu Oknumnya dan segera ditahan sekarang saya mau tidur lagi bobo siang karena malam ini saya syuting jangan lupa nonton Metro TV malam ini jam 10 malam oke ngantuk kerja siang malam Salam Bapak Kapolri viral video seorang lelaki memukuli seorang perempuan di SPBU ternyata lelaki itu adalah seorang anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan diketahui anggota DPRD tersebut adalah M. Cukrizen dari fraksi Gerindra setelah viral di media sosial video dirinya memukul seorang perempuan di sebuah SPBU beredar luas anggota DPRD Kota Palembang Cukrizen meminta maaf secara pribadi kepada perempuan muda yang bersangkutan dan masyarakat terkait kegaduhan itu aku pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan ke yang bersangkutan aku juga sudah meminta maaf sebesar-besarnya kata dia Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022 dan ke yang bersangkutan aku juga sudah meminta maaf sebesarnya itu adalah perintah di saya terima kasih terima kasih terima kasih sementara itu sebelum adanya permintaan maaf dari anggota DPRD itu Hotman Paris sempat menawarkan bantuan hukum secara gratis kepada korban pukulan tersebut seperti dikutip di akun pribadi sang pengacara kondang ini Hotman mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengadu kepadanya agar membela kirban pemukulan tersebut Halo masyarakat Palembang dan masyarakat Indonesia salam Hotman Paris sudah ratusan warga Palembang menghubungi Hotman melalui DM dan WA mengadu katanya diduga ada oknum DPRD memukuli seorang gadis di pembensin di Palembang hanya karena tidak mau dipotong antrian ngisi bensin apakah benar dia oknum DPRD kalau memang dia adalah oknum DPRD atau merupakan aparat tergolong pejabat ayo kita lawan Hotman Paris siap berangkat ke Palembang untuk melawan hal-hal seperti itu dan tidak minta dibayar alias gratis coba di cek dulu apakah dia oknum DPRD Palembang segera segera bersatu melawan hal-hal seperti itu salam Hotman Paris pemilik akun tersebut mengaku jadi korban penganiayaan seorang anggota DPRD kota Palembang saat terjadi keributan di SPBU Demang Lebar Daud dari informasi lain Syukri Zen pun mengaku mengalami luka-luka saat terjadi keributan tersebut keduanya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kapolsek Ilir Barat I Komisaris Roy Atambunan membenarkan hal tersebut Roy mengatakan baik perempuan muda dan anggota DPRD yang ada di video viral tersebut sama-sama melaporkan kejadian penganiayaan yang sama namun setelah diketahui seplit sama-sama melaporkan kasus yang persis keduanya berencana berdamai rencananya mau ada perdamaian hari ini mas kita yang memediasinya bujar Roy saat dikonfirmasi lebih lengkapnya saya belum bisa sampaikan karena masih dalam penyelidikan nanti setelah perdamaian saja biar bisa lebih jelas imbunya terpisah Ketua DPC Gerindra Palembang Akbar Alvaro mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada Syukri karena telah mencoreng nama baik partai apa yang dilakukan Pak Syukri tidak merepresentasikan partai Gerindra kota Palembang intinya kami Gerindra tidak metolerir perbuatan tersebut bujar Alvaro dirinya pun menegaskan meskipun sudah ada upaya damai yang dilakukan Syukri dengan perempuan muda yang terlibat keributan tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan partai untuk memberikan sanksi tegas sikap kami akan memberikan sanksi tegas bahkan sampai pemecatan sudah kami laporkan kita tunggu sikap DPP perlu dicatat dan digarisbawahi ketua umum Gerindra Prabowo Subianto tidak mentolerir arogansi dan sikap-sikap terlarang seperti ini katanya Kulau pun angkat tangan Aki pun acur-acuran Kulau tak milih pamit Aki kulau pun rosa sakit Sampai kulau Terima kasih selamat menikmati